Halo Kam, balik lagi di satu video tutorial yang ketiga Jadi di video tutorial yang ketiga ini Kita akan belajar bagaimana caranya buat VHS Seperti videonya Matkomo yang ini Nah seperti itu Jadi disini kita akan belajar dengan dua cara Yang pertama itu kita pake cara yang Gampang, terus yang kedua itu Kita pake cara yang lumayan gemit Karena kita harus karang-karang sendiri Cara yang gampang itu kita pake reset Terus kalau yang susah itu Ya itu sudah, kita atur-atur saja Sebelum kita masuk ke video tutorial Mari kita kenalan dulu Halo, saya Enpa Labiran Saya filmmaker dan video editor Dari Wamina Papua Di channel ini Saya akan berbagi tips dan trik Tentang editing Dan juga tentang dunia videografi lainnya Kamu bisa cek terus Jadi kalau kamu mau berlangganan Di sapu channel Kamu tinggal pergi saja ke Tombol subscribe Kamu klik situ Kasih nyala di putong tombol notifikasi Supaya kamu dapat video baru dari saya Sekarang buka kampu Adobe Premiere Pro Terus kamu pergi ke File, New, Sequence Kamu sama kan dia punya settingan Dengan kamu punya settingan video Terus klik OK Pilih kamu punya video yang kamu mau pakai Jangan lupa ya Kamu mark in sama mark out dulu Untuk menandakan mana video yang akan kamu pakai Setelah kamu mark in sama mark out Kamu tarik bawa masuk dia di kolom timeline Dan kalau sudah Kita buat adjustment layer baru Caranya kita pergi ke new item Di pojok kiri bawah Terus pilih adjustment layer Nah kalau sudah klik OK Setelah itu kamu tarik dia punya adjustment layer Tertaruh di atas depo video Kamu kasih samakan dia punya ukuran Dan setelah itu kamu pergi ke efek Kamu tulis VHS Dan nanti dia akan keluar preset dari universe Itu kamu pilih Terus kamu tarik bawa masuk di adjustment layer yang tadi Dan sudah Begitu saja Depo efek VHS itu jadi Nah disitu Ada preset Kamu bisa pilih sendiri Dipunya type style Kamu bisa pilih sendiri Dipunya frame style Kamu bisa pilih sendiri Original itu yang untuk kita pilih Yang lebar Terus 4 bagi 3 itu untuk Yang Sedang Dan setelah itu Kem mark in Sama mark out dulu Dia punya project Terus pilih di sequence Render in to out Supaya nanti kita preview Lancan Sip Kalau sudah selesai Kita lihat Dia punya hasil kayak begini Gampang share itu Kalau pakai preset Terapir repot-repot Tinggal pilih saya tarik Bawa masuk Jadi Oh iya untuk depo Prisa itu nanti saya ada taruh depo Link download di deskripsi Kamu bisa cek disitu ya Dan yang kedua Kita buat FHS dengan cara manual Kita pilih depo file video dulu Yang kita mau pakai Bawa masuk lagi ke timeline Setelah itu Kita buat lagi Adjustment layer baru Tapi Adjustment layer baru ini Kita taruh Tiga kolom Tiga kolom di atas video yang Tung punya Satu dua tiga Kita sisakan tiga kolom itu Untuk buat RGB Atau Efek glitch Setelah itu Kamu pergi ke efek Kamu tulis Wave warp Kamu tarik dia punya Wave warp Taruh di Adjustment layer Lalu itu kamu lihat di efek control Turun ke bawah Kamu nanti dia punya wave type Itu jadi square Terus dia punya direction Itu kamu ganti jadi 0 Terus dia punya wave weight Itu kamu ganti jadi 688 Terus untuk dia punya wave speed Itu kamu berubah jadi 0,1 Dan untuk dia punya pinning Itu kamu berubah jadi all edge Nah setelah itu Kamu pergi lagi ke efek Kamu tulis noise Kamu cari noise Tarik Bawa masuk lagi ke adjustment layer Nah kalau sudah Lihat lagi di efek control Dia punya Unmount of noise itu Kamu ganti jadi 18% Oke jadi Kita selesai tahap pertama Untuk buat VAS secara manual Dan yang sekarang Tahap kedua itu Kita kasih tambah RGB Atau glitch Nah dia pun cara Kamu tekan alt Terus klik kiri Drag ke atas Terus lepas sama-sama Buat sampai 3 kali ke atas Setelah itu Kamu pilih Video yang nomor 2 Terus kamu pergi ke efek Kamu tulis RGB balance Tarik Bawa masuk ke video yang kedua Tapi sebelum itu Kamu klik di tanda mata dulu Supaya kasih sembunyi 2 footage video yang ada di atas tuh Lihat di efek control lagi Yang warna merah tuh Kamu berubah jadi 0 Yang warna hijau Kamu berubah jadi 0 Yang warna biru Kamu kasih tinggal jadi 100 Terus naik di blend mode Itu Kamu berubah jadi screen Terus naik lagi ke atas Scale nya Kamu berubah jadi 102 Kasih nyala Dia punya tanda mata dulu Terus kamu pilih video yang di atasnya Kasih masuk RGB nya lagi Turun ke paling bawah Sekarang Merubah dia punya merah jadi 0 Dia punya hijau 100 Terus dia punya biru 0 Nah setelah itu Naik lagi ke atas Terubah lagi dia punya blend mode Jadi screen Terus dia punya Scale Terubah jadi 104 Oke kalau sudah Kasih mati lagi Dia punya mata Kasihnya layak di mata yang di atas Pilih lagi color balance Tarik di video yang ketiga Terus Sekarang dia punya hijau 0 Dia punya biru 0 Dan dia punya merah 100 Pergi lagi ke blend mode Rubah jadi screen Naik lagi ke paling atas Rubah dia punya scale Jadi 106 Sip Kalau sudah kamu tandai Tiga-tiganya yang di atas itu Dengan cara kamu klik Shift Sama Klik kiri Terus kamu klik kanan Terus pilih nest Nah yang adjustment layar di atas itu Kamu kasih turun ke bawah Biar rapi Setelah itu Kita akan buat black bar Yang di samping itu Jadi biar porsinya sama 4 banding 3 Kita pergi ke New item Pilih black video Kalau sudah black video Lip oke Tarik black videonya Bawa masuk ke timeline Taruh paling atas Samakan dia punya porsi Terus kamu pergi Effect control Lihat di position Diaser ke arah sebelah kiri Jadi minus 722 Bikin lagi black video baru Tarik lagi Taruh lagi Di dip paling atas Samakan Kamu berubah jadi 2649 Nah kalau sudah Kamu mark in Mark out lagi Pilih sequence Render in to out Jadi ini hasil dari Tung buat secara manual Butuh perjuangan Dan It sudah Kamu tahu toh Coba kita bandingkan Ini video Pakai preset Dan Ini video yang Tung buat sendiri Nah jadi itu semua tergantung Ke kamu Kamu pakai preset Atau kamu buat sendiri Tergantung dari kamu saja Sip Oke jadi Tung selesai belajar Bagaimana caranya Buat VHS Kamu bisa bagi video ini Ke kampu teman-teman Atau trak Kampu sorara-sorara Yang sedang Layatin-layatin Edit video Mungkin bisa membantu juga Terus Kalau kamu bertanya Tentang dunia video Dan editing Kamu bisa Comment di bawah Mari sama-sama Tung kembangkan Videografi Di Tumpu Daerah Semoga bisa Jauh lebih berkembang Dan jauh lebih baik Itu saja dari saya Saya Yenpa Labiran Hano Motoknaya Hormat Terima kasih telah menonton